Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak bunda? Bunda doakan semoga anak-anak bunda beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat Anak-anak sebelum belajar kita baca doa dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Robi zadani ilman warazukni fahman wa amalan solihan Amin Anak-anak hari ini kita akan belajar tema 1 selamatkan makhluk hidup subtema 2 hewan sahabatku pelajaran yang kedua kita menggunakan buku kemendikbud kurikulum 2013 revisi 2018 pelajaran kita pelajaran IPA membandingkan cara perkembang biakan tumbuhan dan hewan buka halaman 64 dan 65 amati gambar ada gambar apa saja kah ini ya ini ada gambar ikan kuda ayam ular dan kucing dan ada kura-kura juga buaya anak-anak setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak dengan berkembang biak hewan dapat melestarikan jenisnya tahukah kamu cara hewan berkembang biak hewan berkembang biak dengan cara opipar pipipar dan opopipipar opipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur contohnya ada apa saja anak-anak bunda yang hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ya ada ayam ada burung semut belalang buaya nyamuk dan masih banyak lagi contoh yang lainnya ada pun ciri-ciri hewan yang bertelur ataupun hewan opipar adalah yang pertama tidak mempunyai kelenjar susu yang kedua tidak mempunyai daun telinga yang ketiga tidak menyusui yang keempat bentuk tubuh si anak secara umum sama dengan sang indu selanjutnya ada pipipar pipipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan contohnya ada apa saja anak-anak bunda ya contohnya ada sapi kucing kerbau kuda singa harimau dan masih banyak lagi contoh yang lainnya ada pun ciri-ciri dari hewan pipipar tersebut yang pertama memiliki kelenjar susu yang kedua menyusui yang ketiga mempunyai daun telinga yang keempat bentuk fisik tubuh anak yang dilahirkan dengan tubuh sama dengan tubuh sang indu selanjutnya selanjutnya anak-anak adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan ya ada jadi opo pipipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan contohnya ular beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya perkembang biak seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau disebut opo pipipar contoh hewan opo pipipar lainnya adalah ada hiu ikan pari buaya dan beberapa jenis ular ada pun ciri-ciri dari hewan opo pipipar yang pertama telur berkembang di dalam tubuh sang induk yang kedua janin yang ada di dalam telur mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur yang ketiga saat mencapai usia matang telur menetas dalam tubuh induk dan anak pun keluar dari dalam tubuh sang induk selanjutnya manfaat perkembang biakan hewan secara opo pipar manfaat perkembang biakan hewan secara opo pipar yang pertama embryo hewan dapat terlindung dari lingkungan karena ada cangkang yang membungkusnya misalnya dari suhu lingkungan yang terlalu dingin panas yang kedua di dalam cangkang telur terdapat amnion sebagai sumber protein air serta dapat melindungi embryo dari guncangan serta benturan yang ketiga di dalam cangkang telur dilengkapi kuning telur sebagai cadangan makanan bagi embryo yang keempat telur dapat ditempatkan disarang yang telah dibangun oleh sang induk sehingga diharapkan dapat terlindung dari predator misalnya telur penyu yang diletakkan di dalam lubang pasir yang kemudian ditutupi selanjutnya mampaat perkembang biakan hewan secara pipipar mampaatnya adalah yang pertama induk dapat membawa embryo yang berkembang di dalam tubuhnya sehingga menghindari serangan dari predator yang kedua kebutuhan makanan saat embryo berkembang dapat terjamin oleh induknya untuk tugas anak bunda tulislah mampaat perkembang biakan hewan secara opipar dan pipipar anak-anak bunda sekian penjelasan bunda hari ini semoga penjelasan bunda dapat anak-anak bunda pahami dan tetap semangat belajar ya anak-anak bunda dan bunda akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Terima kasih.